Intro Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas soal ujian nasional ekonomi 2016 soal yang akan kita bahas kali ini merupakan soal yang sering keluar yuk kita pelajari dan bahas satu persatu jika jumlah uang yang beredar di masyarakat sebesar 100 miliar tingkat harga umum yang berlaku 200 ribu dan jumlah barang yang diperdagangkan 5 juta unit maka kecepatan uang yang beredar menurut teori kuantitas Irving Fischer adalah A. 5 kali B. 10 kali C. 50 kali D. 100 kali E. 1000 kali Konsep dari soal tersebut adalah teori kuantitas Irving Fischer Menurut Irving Fischer untuk mengetahui hubungan antara jumlah uang yang beredar dan tingkat harga-harga umum yang berkaitan dengan daya beli uang dapat dirumuskan sebagai berikut M. M. Kali V. Sama dengan P. Kali T M. Adalah jumlah uang yang beredar V. Adalah kecepatan peredaran uang P. Adalah tingkat harga T. Adalah jumlah transaksi Berdasarkan rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa daya beli uang atau nilai uang ditentukan oleh jumlah uang yang beredar Jumlah uang yang beredar identik dengan tingkat harga-harga umum yang berlaku Hal ini akan berlaku jika kecepatan peredaran uang atau V dan volume transaksi atau T bersifat tetap Setelah kita mengetahui konsep dari soal tersebut yuk kita bahas soalnya Untuk menyelesaikan soal tersebut ingat lagi rumus dari teori Irving Fisher ya yaitu M dikalikan V sama dengan P dikalikan T Penyelesaiannya adalah sebagai berikut Diketahui M atau jumlah uang yang beredar adalah 100 miliar dan P atau tingkat harga yaitu 200 ribu dan T atau jumlah transaksi adalah 5 juta unit Kemudian yang ditanyakan adalah V atau kecepatan uang yang beredar Maka kita masukkan rumus dari teori Irving Fisher tersebut M dikalikan V sama dengan P dikalikan T 100 miliar dikalikan V sama dengan 200 ribu dikalikan 5 juta 100 miliar V sama dengan 1 triliun V sama dengan 1 triliun dibagi 100 miliar V sama dengan 10 Jadi kecepatan uang yang beredar adalah 10 kali sehingga jawaban yang tepat adalah B dikalikan